oh, dia sakit man, tegang, tegang yang ini bang, iya, iya sakit mah kalau dari mana? DERIANS 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 Halo, selamat datang kembali di DERIANS di KOL89 Hari ini kontennya cuma ngeliput sih ngeliput diri sendiri ya yaitu gue beres-beres kolam, ngurus-ngurus ikan dan ada yang lo kerjain sambil iseng, sambil satu, gue tadinya mau ngukur ikan koe gue dua aja sih gak semuanya, karena kalau semuanya kebanyakan kasian juga stres gue juga capek jadi yang gue ukur ini ikan koe gue yang cagoy dan ikan kohaku gue yang dari Dainichi Koe Farm Jepang yang walaupun sekarang udah jadi sanke kok kohaku jadi sanke? ya nanti gue ceritain deh kenapa bisa begitu? pokoknya gimana proses ngukurnya dan juga cara ngukurnya ini penting buat lo cara ngukurnya kalau lo belum punya bak ukur karena gak semua penghobi koe ready atau standby atau punya bak ukur di rumahnya nah ini ada triknya cara ngukur ikan koe dan juga biar gue update ya berapa besar sih ikan koe gue ini setelah hampir 3 tahun atau 3 tahun lebih dikit gue rawat di kolam yang ini juga yang umurnya sudah hampir 4 tahun nah itu bakal seru dan tambahannya ternyata sambil ngukur-ngukur di konten ini gue menemukan ada ikan gue yang besar juga itu sakit sakit apakah dia? apa sakit hati? atau sakit yang lain? kita lihatin nanti ini yuk cekedokot persiapannya persiapannya sebelum ngukur ikan di bak ini gue mau gunakan bak kecil ya harusnya lebih gede nih karena ikan gue udah gede-gede cuman biasa belum ada waktu untuk belinya ingat siapin ini dulu kita bersihin dulu nih isi air bentar lalu kita buang karena harus igienis ya kalau bisa sempel-sempel lagi pakai cairan antiseptik untuk jaga-jaga aja karena jangan sampai ikan koi kita yang sehat lalu ketika kita mau ukur-ukur begini nanti malah jadi sakit karena tempatnya nggak igienis udah kita isi yang kedua plastik buat apa? plastik ini gunanya ketika kita pindahin ikan koi dari sini tuh bak sana kan nanti gue pakai serokan atau jaring serokan lah istilahnya gue nggak mau dari serokan tinggal angkat aja atau langsung angkat aja bisa membuat ikan koi stress atau terluka biasanya dia sekarang ngeluarin darah dari insangnya nah itu karena dia stress tuh gue harus angkat pakai jaring atau serokan ketika ikan koinya udah dapet di permukaan kolam nanti gue angkatnya pakai ini yang caranya gimana beberapa temen-temen pasti udah tau tapi yang belum tau ini bukan selalu jangan lupa persiapannya sama cemprot dulu nih dalam menu plastiknya juga kenapa? kan bakal masuk kolam jangan sampai plastik ini mengandung bakteri atau yang nggak bener-nggak bener gitu ya jadat-jadat nggak bener ini malah mengotori air kolam gue dan mengganggu parameternya kencuran gue jadi sakit di sini cantik banget sih kamu maka di situ aja nggak boleh, tapi turun mas, susah saya nggak tepuk-tepuk sama mau turun mas nah karena udah gede oke jadi gue nginyak ini harus pakai plastiknya temen-temen ntar ya sayang bahan-temen yang bahan-temen bahan-temen bahan-bahan bahan-bahan Oke, cara ngukurnya ada 2 macam nih 6 meteran yang pertama Pake cara goblok Kita hitung pake jari Sambil jagain ya Dia siap-siap kalau mau lompat Satu Dua Tiga jengkal Satu Dua Tiga 70 cm Kurang lebih ya, bisa 69, 68, sampai 70 Cara kedua Ya langsung ngukurnya pake ini Masalahnya, liat dong tuh Dia kalau lurus kan kaki ininya bengkok Logikanya, berarti Karena pala dia Full mentok dari sini sampai sana Gue tinggal ukur ini aja Kalau disini sih 64, 65 Tuh 66 lah Kita coba ya Kita coba lurusin Kabar saya Ya, 63 63, 64 cm Jadi, cagoy gue yang ini Bukan 70 69 ya Kalau pake jengkal berarti kurang Kurang tepat Banyak kelebihannya Intinya dia ini 64, 65 cm Langsung pake meteran yang lebih tepat Kalau pake jengkal banyak missnya Tuh 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 Wih Riksa in Cewek apa cowok Kita pegang pipinya nih Ini agak kayak kasar nih Tuh disini nih Kalau kasar begini kayak ada pasir Tuh berarti dia pasti cowok Tapi badannya Femil ya Kamu pegang Sini Yuk Udah hinjek aja gak apa-apa Nah, pegang Segang Jangan megang-megang baju ya Sayangnya Udah Udah? Udah Jangan megang baju Untuk tanganah bapak Saya Sini Sini Kita masuk wala magil Ya, inter ya Cantik ya Yes, ini yang kedua Yang kedua Karena dia agak Bukan bandel ya Agak pinter Seset gue Harus dijaga Jangan sampai lompat Ini dia Dainichi Kohaku Jadi gue beli ini Impor Dari Salah satu dealer Ikan poe Ternama di Indonesia Yang bestnya di Jakarta Dari ukuran Sekitar 27 cm Atau 30 cm Sekarang ukurannya Kita ukur ya Gurus dulu sayang 64-65 cm juga Sama Tuh Kepalanya besar ya Ini impor nih Ciri khasnya Kepalanya besar Walaupun gak semua ikan impor Begini Cuman Ya ini hampir dipastikan Memang ciri khas impor Banget nih kepala gede Merahnya cukup oke Masih Gak terlalu merah Agak orange Tapi cukup oke Dia udah bocor nih Walaupun dia Kohaku sekarang Dia jadi sanke Nih Ada hitam Tuh Ada hitam Kalau mau rapi Gue bisa cutting Tapi gue gak mau Gue mau alami aja Nah sekarang Cewek apa cowok Kita periksa ya Dan dia Ternyata female Ya Masih ada Masih ada harapan besar Dan Balki ini Yuk Masih alami yuk Bismillah Sakit mah Ini loh mah Oh iya luka Nah Ini ikan gue Ternyata Ada luka tuh Liat dong Bukan luka sih sebenernya Ini bisa jadi Ini adalah serangan Bakteri Tuh Untung juga gue iseng-iseng Angkat ya Anak gue mempegang Kita kasih over Eh Sayang Nah Gue gunain First Aid-nya Dog Noy Tuh Sebenernya ini juga bisa nih Nah Ini gue pake ini juga Oke Nah inilah Soa gue nih lokal Gede tapi ya Nah Karena ini ketahuan juga sakit Berarti Kemarin Berarti kolam ini lagi gue puasain Karena musim hujan Ini hari pertama puasa Karena gue temuin sakit Gue males karantina Dan gue anggap ini semua udah Terserang penyakit Kolam gue juga patahin Bau amis Jadi gue puasaini kolam Gue langsung pake obat Untuk luka ngang-ngang tadi Gue gunainya ini ya First Aid-nya Ada dua macem Punya Dog Noy Oke Sekarang Kolam ini gue anggap sakit Gue karantina Dan karena ada luka mengangan Gue gunakan luka stop Nih Harganya sekitar Rp45.000-Rp50.000 Di toko-toko Bisa untuk dikatakan disini Luka Borokan Sisik lepas Badan sirip kena parasit Badan sirip kena jamur Dan karantina ikan Kalau ada yang mau manya Kenapa nih? Kok gak ada waterfall Air mancur Gak ada gelombong udara Atau alonsen aerator Emang gue lagi matiin Habis kita kasih banyak Kita hidupin lagi Kalau gue menggunakannya 5 tutup botol Ini gue puasain minimal 3 hari ke depan nih Nah gitulah temen-temen Ukur-mengukur ikan kue-kue Udah gue update Jadi lu juga tau perkembangannya Per hari ini Ukuran mereka sudah hampir 65-66 cm Doain ya Mudah-mudahan tahun depan Di akhir tahun bisa 75 cm Amin 80 cm syukur Tapi kalau sih 70-75 cm Udah oke banget lah Yang kedua Tadilah Juga pentingnya kita Melihat dan mengontrol ikan kue kita Tuh kan ternyata ikan kue ada yang sakit Jadi buru-buru diobatin Dan dipuasain kolamnya Gitu ya temen-temen Kalau emang berfaedah Dan untuk ngerasa konten ini seru Dan bermanfaat Jangan lupa di subscribe Dan di like Dan di share Ayolah bantu gue Yang mau follow gue Instagram gue Nih follow ya Yang di bawah itu Dan lu boleh DM Atau kirim-kirim message ke gue Nanya apa aja Soal ikan kue Gitu ya temen-temen Salam satu hobi Salam nisiki gue Cheers baby Assalamualaikum Bye Hehehe Temen-temen Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih